Hai halo guys kembali lagi di channel asyxro Oke jadi kita unboxing dulu ya kita ngomong sambil unboxing jadi kita akan unboxing sebuah keyboard keyboard gaming ya saya belum pernah juga ini pakai keyboard yang kayak gini nih namanya keyboard mekanik tapi sebelum itu jangan lupa subscribe-nya guys klik tombol subscribe di bawah Oke ya jadi ini adalah Vortex Vx7 ya sebuah keyboard mekanik dari Vortex untuk harganya sendiri sekitar 400.000 dan ini modelnya TKL ya enggak full size bisa dilihat gambarnya kayak gitu dari kardusnya ya seperti itulah ya langsung kita buka aja ada keyboard Iya dia saya bukan keyboard dan saya pesan yang warna ini ya karena ada dua varian yang black case sama yang white case ya yang putih sama hitam ini saya pesan yang hitam karena memang yang ready-nya yang hitam kemarin putih habis jadi sesuai selera kalian kalau kalian mau beli ini yang hitam atau yang putih di dalam boxnya itu cuma ada keyboard sama ini ya buat apa ini namanya menarik karena ini kan bisa dicopot ya tombol-tombolnya sama switchnya itu bisa dicopot jadi kita dikasih alatnya buat copot ngebongkar tombol-tombolnya itu key puller apa ya namanya sama ada kartu garansi sama ini buat fungsi-fungsinya F1 apa F2 apa gitu dan ini lumayan berat ya Tidak seperti keyboard biasa kalau ini plastik plastik yang solid jadi lumayan berat ini plastik aja berat apalagi yang metal gitu ya dan ini saya pesan yang blue switch jadi agak berisi kayak gini kayak mesin ketik buat kalian yang belum pernah ya saya ini baru pertama lima kali juga Oke lanjut Oke guys jadi ini kebabnya udah di depan dan mesti plastikin ya sebenarnya sudah dicopot sih saya plastikin lagi biar enggak terhubung terus kita ini masukin dulu udah gold bled jadi anti-karat ya walaupun ya jadi pertama kali lihat keyboardnya apa semuanya itu rasanya gimana ya kayak biar biasa gitu tapi kalau kita coba pencah-pencah jadi ini wah ini benar-benar biasa nya Halo guys kembali lagi di channel asli soalnya jadi di depan saya sudah ada keyboard keyboard mekanik dari Vortex yaitu seri VX7 jadi keyboard ini bertipe mekanik dan saya belum pernah coba yang mengaik keyboard mekanik sebelumnya jadi ini keyboard pertama saya yang mekanik kenapa saya pilih ini karena sesuaikan budget saja ya jadi kalian pengen yang mahal saya dapat switch yang bagus dan untuk Vortex VX7 ini kita dapat otemu ya kalau yang di atas 500 kita dapat yang Cherry MX ya ini 700 ya kita dapat yang Cherry MX dan itu saya kurang tahu juga seberapa burusnya atau kurut-kurutannya paling burus apa gitu tapi saya jurusnya pilih ini karena sesuaikan budget saja oke dan di harga yang 400 ribuan ini kita dapat ini ya model TKL jadi nggak full-size nggak ada 6 padnya tapi udah cukup sih apalagi saya lagi jarang pakai 6 pad oke dan untuk RGB ini bagus ya ada banyak sekali pilihannya dan untuk bagiannya sendiri dia dari bahan plastik yang solid dan berat ya lumayan berat kalau ini plastik ya plastik solid sih tapi dibanding keyboard saya yang murah-murah biasa itu jauh sih sama ini ini lebih berat dan untuk kesan pertama saya yang beralih dari membran kemudian ke mekanik ini keyboardnya yang pasang mesin ketik ya kan kebetulan kebetulan saya beli yang di switch ya gini 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 nah gitu jadi jadi dibilang berisik ya berisik tapi nggak terlalu berisik banget kenapa nggak terlalu berisik banget tapi udah dua hari tiga hari sih keluarga nggak ada yang protes ya karena keberisikan ini mungkin berlalu mirali ya tapi ya itu kalau vitaminnya nggak terlalu berber ya berisiknya standar sih nggak yang berisik banget tapi saya juga lumayan terganggu karena saya nggak pakai headset saya juga lumayan terganggu dari keyboard ini sebenarnya tapi kalian bisa pilih ya red switch ya dan saya belum pernah coba dan ini adalah apa ini namanya aduh kondisi saat gelap ya RGB nya karena ini sudah RGB ya RGB red green blue jadi warnanya bisa ada berapa nih tulisannya ada 16 juta warna apa ya dengan pilihnya sangat banyak kalian pilih yang mana aja terserah kalian saya juga sampai pusing sebenarnya mau pilih yang mana gitu ada berbagai mode ya ada yang dipencet nyala ada yang fullnya semua deh warna-warna wah itu terserah mood kalian lagi pengen yang kayak apa banyak banget pokoknya untuk apa ini namanya pengaturan RGB itu banyak banget disesuaikan aja sesuai kebutuhan dan keinginan kalian dan keyboardnya ini apa ya dipakai lumayan berisik emang sih kayak mesin ketik persis berisik ini tapi masih dimaklumi kalau kalian mainnya nggak Barbar ya kalau Barbar ya udah sih jadi tetangga kalian bakal keberisikan Oke mungkin segitu dulu aja buat video kali ini buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka video ini sampai jumpa lagi terima kasih sudah menonton abone ol